Saudara-saudariku yang terkasih, terkhusus umat paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun dan semua saudara-saudariku yang berada dimanapun juga hari ini tanggal 1 Januari masih dalam suasana Natal kita merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah sekaligus 1 Januari dikenal secara internasional sebagai Hari Perdamaian Dunia oleh karena itu saya atas nama para imam di paroki ini mengucapkan selamat tahun baru semoga tahun 2020 adalah tahun yang penuh pengharapan dan bagi kita di keusupan Pangkal Pinang menjadi tahun komunio, tahun kebersamaan semoga kita bisa menjadi sahabat bagi banyak orang selamat tahun baru bagi kita semua Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati